Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Sahabat-sahabat lahulah tv dimanapun berada Semoga senantiasa sehat walafiat Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Saudara seperjuangan kami Yang beberapa tahun lalu Sebelum adanya pandemi corona Diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melaksanakan ibadah haji di tanah haram Makkah Di tempat yang suci itu Masjidil haram Ia melihat sesosok anjing hitam Yang melompat-lompat di hadapannya Anjing yang dalam hukum islam merupakan Hewan yang nazis mukholardo Yakni nazis yang berat Tapi bagaimana bisa berada di dalam masjidil haram Dan ajaibnya Sebelum berangkat ke tanah suci Saudara kami ini Dititipi surat oleh guru kami Untuk diberikan kepada anjing hitam Yang ditemunya itu Dan itu adalah amanah dari guru kami di Jawa Timur Yang nama beliau kami privasikan Saat ini di tahun 2023 ini Beliau berada di masjidil haram Menunaikan ibadah haji Semoga beliau senantiasa sehat walafiat Diberikan panjang umur Dan dimudahkan segala urusannya Amin Ya Rabbal Alamin Kisah saudara kami bertemu anjing hitam Karena adanya amanah dari guru kami ini Merupakan salah satu verifikasi Atau membuktikan kebenaran karamah wali Allah Yang pertama kali mengirim surat kepada anjing hitam Di masjidil haram Yakni karamah syaihkona khwalil bangkala Yang juga alhamdulillah Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Guru kami pun dianugerahi karamah yang serupa Berikut ini awal mula munculnya si anjing hitam di masjidil haram Dan apakah itu anjing hewan biasa Atau jelmaan malaikat Ataukah dari bangsa jin Simak kisah selengkapnya Semoga memperoleh keberkahan dari karamah syaihkona khwalil bangkalan Dan tetaplah di channel la haula tv Karamah syaihkona khwalil bangkalan Yang mengirimkan surat kepada anjing hitam di maka Merupakan fenomena kejadian di ruang yang tidak bisa diverifikasi Dengan ilmu akal dan nalar manusia biasa Maka sebelum melanjutkan terlebih dahulu letakkan keimanan kita di atas akal dan pikiran kita Karena karamah wali Allah itu berada di ruang ruhani Jadi jangan coba-coba menelitinya dengan akal yang terbatas Insya Allah jika kita meyakininya sebagai bukti kekuasaan Allah Suatu saat sahabat-sahabat pun akan mengalaminya sendiri Atau menyaksikan sendiri Dan memperoleh keberkahan dari karamah wali yang tersembunyi di daerah-daerah sahabat Syaih khalil bangkalan memang dikenal sebagai salah satu wali Allah yang memiliki sejumlah karamah Dan masyur di kalangan masyarakat Tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki banyak santri Yang menjadi tokoh ulama besar di tanah jawa Syaih khalil bangkalan juga memiliki banyak kisah karamah Atau keramat yang sudah beredar di masyarakat luas Kisah karamah wali yang dimiliki oleh Syaih khalil bangkalan ini sudah banyak dikisahkan Salah satunya kisah tentang Syaih khalil bangkalan yang menyurati anjing hitam di Masjidil Haram Dikisahkan ada seorang yang ingin menunaikan ibadah haji Ia kemudian soan kepada Syaih khalil bangkalan untuk meminta doa dan berkahnya Agar hajinya lancar dan diterima sebagai haji yang mabrur Sebagaimana biasanya penduduk daerah bangkalan yang akan menunaikan ibadah haji Terlebih dahulu soan kepada wali Allah Syaih khalil bangkalan sebelum berangkat Sesampainya di kediaman Syaih khalil bangkalan Ia diterima dengan baik bahkan mendapat tugas khusus Ketika melihat di antara tamu terdapat si Fulan Maka segera Syaih khalil bangkalan menyuruhnya untuk mendekat Fulan ini surat sesampainya kamu di Masjidil Haram Berikan surat ini kepada anjing hitam Pesan Syaih khalil bangkalan kepada si Fulan dengan datar Betapa terkejutnya orang tersebut Namun karena ini perintah seorang ulama Maka ia tidak berani menolak Saya akan menyampaikan surat ini Jawab si Fulan tanpa berani menatap dan bertanya kepada Syaih khalil bangkalan Yang menyuruhnya demikian Seusai soan kepada Syaih khalil bangkalan Fulan langsung pulang ke rumahnya dengan kecamuk pertanyaan di benaknya Hari keberangkatan pun tiba Dengan niat yang ikhlas Fulan berangkat ke tanah suci Sesampainya di Mekah Fulan menunaikan ibadah hajinya dengan baik Meski demikian Fulan belum tenang kalau amanat yang dipesankan Syaih khalil bangkalan Belum dilaksanakan Maka segera Fulan pergi ke halaman Masjidil Haram Karena patuhnya kepada Syaih khalil bangkalan Ia menolak ke kanan dan ke kiri Tapi tidak menemukan anjing yang dimaksud Hatinya galau dan mulai berpikir bagaimana mendapatkan anjing hitam di kota Sici ini Namun hal aneh kemudian terjadi Di tengah kebingungannya itu Tak disangka ketika ia merenung Tiba-tiba entah dari mana datangnya Di depannya sudah berdiri seekor anjing hitam Sorot matanya sangat tajam memandang dirinya Tanpa pikir panjang Surat tersebut diberikan kepada anjing hitam tadi Setelah diberikan surat tersebut Telinga anjing hitam tampak bergerak-gerak Dan wajahnya seperti mengungkapkan rasa terima kasih Kemudian anjing tersebut pergi dengan meninggalkan tanda tanya besar Meninggalkan si Fulan yang masih terpana Dipandanginya anjing itu hingga tidak terlihat lagi dari pandangan Fulan Fulan merasa lega sebab amanat yang tidak dipahaminya itu Sudah ditunaikan Waktu pun bergulir hingga selesailah ibadah rukun Islam yang kelima itu Semua jemaah haji seantara dunia pulang ke tanah airnya masing-masing Begitu pula dengan Fulan yang pulang ke Bangkalan Baginya meskipun sudah selesai ibadah haji Namun kecamuk surat misterius itu masih melekat di benaknya Oleh sebab itu setibanya di Bangkalan Pertama kali yang ditemuinya adalah Sheikh Kholil Bangkalan Begitu ketemu Sheikh Kholil Bangkalan langsung bertanya Sudah engkau sampaikan suratku itu kepada anjing hitam? Tanya Sheikh Kholil Alhamdulillah sudah Kiai Tegas si Fulan lega Tapi Kiai Kata Fulan agak tersendat-sendat Ada apa Fulan? Tanya Sheikh Kholil Bangkalan Tanpa menunjukkan ekspresi yang aneh Kalau boleh tahu kenapa Kiai mengirim surat kepada anjing hitam itu Tanya si Fulan masih terheran-heran Anjing yang engkau temui itu Bukan sembarang anjing Akan tetapi salah seorang wali Allah Yang menyamar sebagai anjing Yang menunaikan ibadah haji Jelas Sheikh Kholil Bangkalan Mendengar jawaban itu Ia hanya tertekun sambil mengenang Kala memberikan surat untuk anjing hitam di masjidil haram tersebut Sedangkan keterangan dari guru kami Kepada saudara kami yang juga pernah memberikan surat kepada anjing hitam tersebut Ternyata berkat itulah Orang-orang yang menunaikan ibadah haji Dianggap mabrur oleh Allah SWT Karena barokah dan karamahnya kekasih Allah Yang menyamar jadi anjing hitam Yang turut menunaikan ibadah haji Semoga Allah SWT Memudahkan kita bisa menunaikan ibadah haji Untuk menyempurnakan Islam kita Dan kita doakan Semoga semua jamaah haji di tahun ini Diberikan kesehatan, kemudahan Dan menjadi haji yang mabrur semuanya Serta kembali ke tanah airnya masing-masing Dalam keadaan sehat dan selamat Amin Terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf Segala kebenaran hanyalah milik dan dari Allah SWT Wallahu'alam biswab